Hai Assalamualaikum, welcome to Sedinas channel So, di video kali ini aku mau nge-review salah satu masker lokal murah tapi bagus dari Wardah Ini adalah yang Lightning Blue Clay Mask Seperti biasa aku juga bakal langsung praktek di depan kamu Bakal kasih tau plus dan minusnya apa aja Gimana rasanya, ada alkoholnya atau enggak, ada omanya kayak gimana Bagusnya untuk jenis kulit apa Dan juga semua hal yang kalian harus tau sebelum beli masker Wardah ini But, before we get to the video, please like and subscribe my channel Keep on watching Jadi ini dia Wardah Lightning Blue Clay Mask Kalian bisa dapetin ini di minimarket, supermarket dan pastinya e-commerce itu banyak banget bertebaran Ini dibanderol dengan harga 15-20 ribuan aja which is itu affordable banget ya kan Cocok banget buat di kantong para remaja, pelajar Terus ini isinya ada 50 gram dan dari packagingnya ini bener-bener kayak slim banget Bisa kita bawa kemana-mana Jadi biasanya ini warnanya kayak Wardah banget ya, biru-biru Ini series yang Lightning Katanya sih kalau pengen lebih optimal, barengin aja sama skincare-skincare series Lightning lainnya Anyway, this is not a sponsored video Tapi kalau Wardah mau sponsoring aku atau mau endorse aku itu boleh banget But anyway, kita langsung pake aja bareng-bareng Oke As you can see, ini udah kayak beleberan banget Emang aku udah pake lumayan lama sih, sekitar sebulanan lebih Lumayan rutin, kayak seminggu dua kali Karena aku pernah pake seminggu tiga kali And so far so good Tuh, dia ini warnanya tuh bir muda gemes gitu Di segi tekstur sih menurut aku ini kayak clay mask pada umumnya Tapi dia ini somehow agak sedikit cair Which is itu bagus karena bakal lebih mudah untuk diratakan di kulit By the way, aku pake spatula silikon gitu Ini murah banget, cuma berapa ribu ya Serebu apa dua ribu gitu Udah aku simpen linknya di description box Oh iya, untuk masker Wardahnya juga aku udah simpen di description box Sementara aku liatnya ke layar dulu ya Aku lupa sih gak bawa kaca Harusnya bawa kaca ya Gampang banget, Beb Ini tuh adalah salah satu masker yang rapih gitu loh Gak yang belepotan kemana-mana gitu Gampang banget diaturnya Ya Allah, andaikan hidup aku seperti masker ini gampang diatur gitu Oh iya, once kamu pake Wardah Lightning Blue Clay Mask ini Kulit kamu bakal langsung kerasa sensasi dingin-dingin gitu Kulit kayak jadi seger dan fresh gitu Aku suka sih sama efek-efek skincare yang bikin smery wing gitu Aduh ini udah kayak mau habis apa ya? Kalo dari wanginya Dia ini belum yang fragrance free sih ya Karena ada aroma, aku bisa bilang sih kayak minty-minty gitu Tapi dia tuh masih masuk kategori soft gitu loh kalo di hidung aku Kira-kira kalian termasuk orang yang sensitif gak sih sama fragrance-fragrance yang ada di kandungan skincare? Boleh komen di bawah Kalo aku sih Alhamdulillah, pengen-pengen aja Aku kayak masih tahan gitu loh, kulitnya gak pernah bermasalah Syukur Alhamdulillah semoga akan terus seperti itu ya guys Supaya aku bisa terus mereview skincare untuk kamu Gimana dah? Aku mundurin dikit ya Maaf ya say, agak jenong gitu Nah, eh bisa deh Aku bisa ngejangkau seluruh tarang ini You know tarang? Tarang is Dahi You know dahi? Dahi is Jidat alias Nong-nong Duh cantik banget ya Allah Dan ini aku sekalian bacain aja Klaim-klaimnya Katanya dia ini untuk mencerahkan dan juga menyerap minyak berlebih Jadi dia ini bukan mengontrol tapi kayak lebih menyerap gitu Ngerti gak sih? Karena kan fungsinya si clay mask itu menyerap gitu Gimana ya aku jelasinnya? Ini kita tinggal diimin aja sekitar 15 menit Terus nanti langsung dibilas aja pake air biasa Aku juga juga ketika nanti pas dibilas itu gak yang effort banget Bener-bener effortless Kayak licinnya tuh berlama-lama Katanya sih dia ini cocok untuk di semua jenis kulit Ini doangnya kalau kamu belum punya sepatulanya Kamu mau pakein masker ini pake tangan Ini aku contohin sekalian ya Itu pun masih mudah banget Seperti yang kamu tau Aku kan waktu itu pernah pake masker ya Cimalaya Hairball yang Purify ini mas Disitu aku masih pake tangan Buat kamu yang belum punya sepatula Tidak apa-apa guys Gunakan saja tanganmu yang ada yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Kita maksimalkan saja Pancang indera yang kita punya Alright Lubang hidung jangan sampe lupa ya guys Oke Untuk feelsnya gimana? Ini tuh gak ada rasa kayak ketarik gitu Terus masih berasa sih kayak dingin-dingin semeriwi Itu ingredientsnya Dia ini ada aqua, kaolin, ada bentonite, titanium dioxide, PVP, ada glycerin, niacinamide, ada cellulose diam, ada mineral oil atau paraffinium liquidum, enthylene glycol, dan lain-lain, bla 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 Fragansnya itu ditaruh di akhir-akhir switchis itu kayak konsentrasinya gak terlalu banyak Kalau aku baca-baca ternyata si kaolin ini adalah salah satu jenis klaimas yang paling lembut diantara klaimas-klaimas yang lain Terus juga kandungan pH netral dan juga silica dioxide-nya itu Berguna untuk kesehatan kulit dan bikin kulit jadi gak kering Nice Selain itu juga si kaolin juga berguna untuk mengontrol minyak, sebagai detoksifikasi dan juga eksfoliasi Bisa untuk menenangkan iritasi di kulit dan juga meratakan warna kulit Terus di ingredients ketiganya kan ada bentonite, nah si bentonite ini tuh apa sih teh? Jadi si bentonite itu adalah jenis tanah liat dari abu vulkanik Yang ini mengandung ion-ion negatif, bisa menyerah peracun-racun yang mengandung ion-ion positif Terus juga kerennya dia bisa membantu untuk membunuh bakteri-bakteri jahat Dan juga meredakan peradangan ingredients lainnya adalah titanium dioxide Jadi dia ini adalah mineral alami yang bisa dipakai untuk pigment putih cerah jeruk Cerah kayak gini So ini dia hasil masker setelah 15 menit Udah kering dan seperti yang bisa kalian lihat Ini tuh bener-bener gak bikin muka jadi kayak kaku tembok yang gak bisa ngomong kayak Tuh So ya aku mau langsung bilas And I'll be right back Wih, seger banget ini udah aku bilas Seperti tadi aku bilang bener-bener effortless banget bilasnya Ini bukan cuma aku aja beb yang suka pake masker ayah aku Adik aku juga yang cowok suka pake blue clay mask dari Wardah ini Aku liat dari ingredientsnya, terus dia gak mengandung alkohol Udah dermatologically tested juga Aku bisa ambil kesimpulan kalo sker blue clay mask ini tuh bisa dipake sama temen-temen kita yang masih pada remaja Pemula-pemula skincare Untuk feelsnya setelah dibilas tuh kayak mana sih teh Ini tuh bener-bener kayak jadi alus banget Dan gak kering sama sekali Gak ada sensasi ketar Yang punya kulit kering kayaknya masih bisa pake masker ini Untuk aku nih yang punya jenis kulit kombinasi to oily Aku suka banget karena dia ini lumayan berasa untuk efek dari nyerap minyaknya Aku kan lumayan oily-nya tuh di bagian T-zone Dan kerasanya tuh si T-zone aku tuh kayak jadi oil-less gitu Ada gak sih bahasa Inggrisnya oil-less? Apa sih kayak oil-free kali? Bukan oil-less? Bukan manusia Tapi tetep aja ya meskipun dia gak bikin kering Sebaiknya setelah kamu bilang Langsung aja dikasih apa tuh namanya toner gitu So kita move on aja ke plus dan juga minusnya Kalo dari plusnya sendiri Harganya affordable, gampang dicari Gak bikin kulit kering dan getarik Gak ada alkoholnya Dia juga terhitung Hemat karena satu tube gini tuh bisa 2-3 bulan gitu Kalo kamu pake sendiri Tapi kalo kamu pakenya kroyokan kayak aku Sebulan setengah tuh kayak udah mau habis gitu Untuk minusnya sendiri Dari klaim yang bisa untuk mencerahkan Dan katanya dia mengandung advanced niacinamide Aku gak begitu ngerasain Sejujurnya aku gak tau Apakah aku kurang lama Pake si blue clay mask dari Wardah ini So that's totally fine Karena aku gak ngarepin si mencerahkan itu Dari masker ini Minus yang selanjutnya Masih mengandung fragrance Meskipun si fragrance-nya itu Tertera di akhir-akhir ingredients-nya Tapi tetep aja itu gak menutup kemungkinan Buat temen-temen kita yang punya kulit sensitif Atau super-super-super sensitif Udah cocok gara-gara si fragrance-nya itu Kalo ditanya apakah aku bakal repurchase atau enggak Jeng-jeng-jeng-jeng Yaps aku bakal repurchase lagi Mengingat harganya juga murah banget beb Jadi daripada jajan boba ya kan Mending kamu jajan masker Jajan skincare Pastinya aku bakal rekomendasiin si blue clay mask dari Wardah ini ke kamu Apalagi buat kamu yang punya jenis kulit Kombinasi atau oily Atau yang berjerawat You might be like this So itu dia review dari aku Tentang Wardah Lightning Blue Clay Mask Aku harap video ini bisa berguna Buat kamu yang lagi cari-cari masker mursidah Tapi bagus Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk nonton video aku yang lain Karena pasti banyak banget beb Bye Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.